T.W.K. Pilar Negara, Bineka Tunggal Ika Sejarah Penemuan Bineka Tunggal Ika Sesanti atau Semboyan Bineka Tunggal LK diungkapkan pertama kali oleh Emputan Tular Pujangga Agung Kerajaan Majapahit yang hidup pada masa pemerintahan Raja Hayamuruk pada abad 14. Tahun 1350-1389 Sesanti tersebut terdapat dalam karyanya Kakawin Sutta Soma yang berbunyi, Binaika Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangra, yang artinya Berbeda-beda, tak ada pengabdian yang mendua, kutipan tersebut berasal dari pupuh 139, baik 5. Kekawin Sutta Soma Semboyan yang kemudian dijadikan prinsip dalam kehidupan dalam pemerintahan Kerajaan Majapahit Itu mengantisipasi adanya keanekaragaman agama yang dipeluk oleh rakyat Majapahit pada waktu Itu, meskipun mereka berbeda agama, mereka tetap satu pengabdian Sesanti yang merupakan karya emputan tular diharapkan dijadikan acuan bagi rakyat Majapahit dalam berdharma Sedangkan oleh bangsa Indonesia dijadikan semboyan dan pegangan bangsa dalam Membawa diri dalam hidup berbangsa dan bernegara B. Landasan Hukum Bineka Tunggal Ika Pada 1951 Semboyan Bineka Tunggal Ika ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai semboyan Resmi Negara Republik Indonesia dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 1951 Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 1951 menyatakan bahwa Sejak tanggal 17 Agustus 1950 Bineka Tunggal Ika sebagai semboyan yang terdapat dalam lambang negara Republik Indonesia Garuda Pancasila, kata Binaika kemudian dirangkai menjadi satu kata Bineka Pada perubahan UUD 1945 yang kedua Bineka Tunggal Ika dikukuhkan sebagai semboyan resmi yang terdapat dalam lambang negara Dan tercantum dalam pasal 36 AUUD 1945 Seperti halnya Pancasila, istilah Bineka Tunggal Ika juga tidak tertera dalam UUD 1945 Asli, namun esensinya terdapat di dalamnya Sebagai contoh Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia Terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR Ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan Penjelasan UUD 1945 yang menyatakan Di daerah yang bersifat otonom Akan diadakan badan perwakilan daerah Oleh karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan Dalam teritori negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 Zelf-Besturendajan secapendan Fox Gaming secapendan Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli Dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa Makna dari contoh di atas adalah dalam menyelenggarakan kehidupan penegaraan perlu ditampung Keanekaragaman atau kemajemukan bangsa dalam satu wadah Yaitu negara kesatuan Republik Indonesia C. Lambang Negara Indonesia Dalam Konstitusi RIS dan UUD 1950 Pasal 3 Ayat 3 Menentukan perlunya ditetapkan lambang negara oleh pemerintah Sebagai tindak lanjut dari pasal tersebut terbit peraturan pemerintah 0 66 tahun 1951 tentang lambang negara Baru setelah diadakan amandemen UUD 1945 Dalam pasal 36A menyebutkan bahwa lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bineka Tunggal LK Pasal 1 Peraturan Pemerintah 0 66 tahun 1951 menyebutkan lambang negara terdiri atas tiga bagian yaitu Burung Garuda yang menengok dengan kepala lurus ke sebelah kanannya Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda Semboyan yang ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda Di atas pita tertulis dengan huruf latin sebuah semboyan dalam bahasa Jawa kuno yang berbunyi Bineka Tunggal LK Bineka Tunggal LK tidak dapat dipisahkan dari hari kemerdekaan bangsa Indonesia dan dasar Negara Pancasila Hal ini sesuai dengan komponen yang terdapat dalam lambang negara Indonesia D. Konsep dasar Bineka Tunggal LK Bineka Tunggal LK merupakan semboyan yang merupakan kesepakatan bangsa yang ditetapkan dalam UUDnya Oleh karena itu, untuk dapat dijadikan acuan secara tepat dalam hidup berbangsa dan Bernegara Makna Bineka Tunggal LK perlu dipahami secara tepat dan benar untuk selanjutnya Dipahami cara untuk mengimplementasikan secara tepat dan benar pula Dalam menerapkan Bineka Tunggal LK di kehidupan bangsa Indonesia Perlu mengacu pada prinsip yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 yaitu mengutamakan Kepentingan bangsa bukan kepentingan individu Berikut isi dalam pembukaan UUD 1945 Sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa Kemerdekaan yang dinyatakan oleh bangsa Indonesia supaya rakyat dapat berkehidupan kebangsaan Yang bebas Salah satu misi negara Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Salah satu dasar negara Indonesia adalah persatuan Indonesia yang merupakan wawasan kebangsaan Ingin diwujudkan dengan berdirinya negara Indonesia yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Dari isi dalam pembukaan UUD 1945 tersebut Jelas bahwa prinsip kebangsaan mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia Istilah individu atau konsep individualisme tidak terdapat dalam pembukaan UUD 1945 Dengan kata lain, Bineka Tunggal LK yang diterapkan di Indonesia tidak berdasar pada Individualisme dan Liberalisme E. Prinsip Bineka Tunggal Ika Prinsip Bineka Tunggal LK, yaitu asas yang mengakui adanya kemajemukan bangsa dilihat dari Segi agama, keyakinan, suku bangsa, adat, budaya, keadaan daerah, dan ras Beberapa cara menyikapi kemajemukan diantaranya adalah Kemajemukan dihormati dan dihargai serta didudukan dalam suatu prinsip yang dapat mengikat Keaneka ragaman tersebut dalam kesatuan yang kokoh Kemajemukan bukan dikembangkan dan didorong menjadi faktor pemecah bangsa Tetapi kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing komponen bangsa Kemajemukan diikat secara sinergi menjadi kekuatan yang luar biasa untuk dimanfaatkan dalam Menghadapi segala tantangan dan persoalan bangsa F. Paham Bineka Tunggal Ika Paham Bineka Tunggal LK Olehir Sujamto disebut sebagai paham tantularisme bukan paham sinkretisme Paham Bineka Tunggal LK dicoba untuk mengembangkan konsep baru dari unsur asli dengan unsur Dari luar Contoh Adat istiada tetap diakui eksistensinya dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang Berwawasan kebangsaan G. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Bineka Tunggal Ika Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Bineka Tunggal LK yaitu Toleransi Pembentukan kesatuan dari keanekaragaman Bukan pembentukan konsep baru dari keanekaragaman Pada unsur atau komponen bangsa Contoh Terdapat keanekaragaman agama dan kepercayaan Artinya Ketunggalan Bineka Tunggal LK tidak dimaksudkan untuk membentuk agama baru Setiap agama diakui seperti apa adanya Tetapi dicari common denominator dalam kehidupan beragama di Indonesia Common denominator adalah prinsip-prinsip yang ditemui dari setiap agama yang memiliki kesamaan Common denominator ini dipegang sebagai ketunggalan yang dipergunakan sebagai acuan dalam hidup Berbangsa dan bernegara 2. Bineka Tunggal Ika tidak bersifat sektarian dan eksklusif Melainkan bersifat inklusif Bineka Tunggal LK tidak bersifat sektarian dan eksklusif Artinya Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Tidak dibenarkan merasa dirinya yang paling benar, paling hebat Dan tidak mengakui harkat dan martabat pihak lain Kelemahan pandangan sektarian dan eksklusif tertutup Menghambat terjadinya perkembangan dalam menghadapi arus globalisasi dan keanekaragaman budaya Bangsa Memicu terbentuknya keakuan yang berlebihan Cirinya, tidak atau kurang memperhitungkan pihak lain Memupuk kecurigaan, kecemburuan Dan persaingan yang tidak sehat Cara menyikapi pandangan sektarian dan eksklusif Perlu adanya sifat terbuka yang terarah agar memungkinkan terbentuknya masyarakat yang Pluralistik secara koeksistensi Memiliki sifat saling menghormati Tidak merasa dirinya yang paling benar Dan tidak memaksakan kehendak pribadi kepada pihak lain Sehingga dapat berkembangnya menjadi masyarakat modern Bineka Tunggal LK bersifat inklusif Artinya, golongan mayoritas dalam hidup berbangsa dan bernegara tidak memaksakan kehendaknya Pada golongan minoritas kelebihan Kelebihan dari Bineka Tunggal LK yang bersifat inklusif Ada pada segala peraturan perundang undangan khususnya peraturan daerah dibuat agar mampu Mengakomodasi masyarakat yang pluralistik dan multikultural dengan tetap berpegang teguh pada Dasar negara Pancasila dan UUD 1945 Menghindari hal-hal yang memberi peluang terjadinya perpecahan bangsa 3. Bineka Tunggal LK tidak bersifat formalitas yang hanya menunjukkan perilaku semua Bineka Tunggal LK dilandasi oleh sikap saling mempercayai, saling menghormati Saling mencintai, dan rukun Hanya dengan cara demikian, keaneka ragaman ini dapat dipersatukan 4. Bineka Tunggal LK bersifat konvergen, tidak divergen Hal ini bermakna bahwa perbedaan yang terjadi dalam keaneka ragaman tidak untuk dibesar-besarkan, melainkan dicari titik temu dalam bentuk kesepakatan bersama 5. Kesepakatan tersebut akan terwujud jika dilandasi oleh sikap toleran, non-sektarian, inklusif, akomodatif, dan rukun 5. Terbuka 6. Koeksistensi damai dan kebersamaan 7. Kesetaraan 8. Musyawarah disertai dengan penghargaan terhadap pihak lain yang berbeda Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut secara konsistensi akan terwujud masyarakat yang damai aman, tertib, dan teratur sehingga kesejahteraan dan keadilan akan terwujud 8. Penerapan Bineka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Dalam pembukaan UUD 1945, Alinea pertama disebutkan bahwa Sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu Maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan Perikeadilan Awalnya, kemerdekaan atau kebebasan diberi makna bebas dari penjajahan negara asing Namun saat ini memiliki makna yang lebih luas yaitu menyangkut harkat dan martabat manusia Serta hak asasi manusia Karena di era globalisasi berkembang neoliberalisme dan Neokapitalisme Paham neoliberalisme dan neokapitalisme menyebabkan penjajahan dalam bentuk Baru, yaitu penjajahan dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya Dan bidang kehidupan yang lain Dengan begitu, kemerdekaan dimaknai sebagai bebas dari berbagai eksploitasi manusia oleh manusia dalam segala Dimensi kehidupan, baik dari luar maupun dari dalam negeri Manusia memiliki kebebasan dalam berpikir, berkehendak, memilih Dan bebas dari segala macam ketakutan yang merupakan aktualisasi dari konsep hak asasi manusia Yaitu menundukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya Sementara itu, penerapan bineka tunggal LK dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus Berdasar pada Pancasila, dasar negara yang telah ditetapkan oleh bangsa Indonesia Dengan demikian, penerapan bineka tunggal LK harus dijiwai oleh konsep religiositas Humanitas, nasionalitas, sovereinitas, dan sosialitas Hanya dengan ini maka bineka tunggal LK akan teraktualisasi Ketualisasi 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 Terima kasih.